Intro Buah video dengan narasi bahwa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ditetapkan jadi tersangka beredar di media sosial. Akun Facebook Isak Noah turut mengunggah video dengan narasi tersebut pada 15 Maret 2021. Benarkah Anies ditetapkan menjadi tersangka? Dari penyusuran kami, video itu diunggah kanal Youtube Suara Istana pada 15 Maret 2021. Pada video berdurasi 10 menit 5 detik itu membahas seputar dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul, Ponokrangon, Jakarta Timur. Namun hingga akhir video, kami tidak menemukan data atau fakta pendukung bahwa benar Anies ditetapkan sebagai tersangka. Hingga kini, KPK tidak mengeluarkan pernyataan resmi apapun terkait keterlibatan Anies. Pembelian lahan itu disebut-sebut terkait pembangunan rumah DP 0 rupiah. Namun, KPK belum mengetahui maksud pembelian lahan tersebut. Juru bicara KPK, Alif Fikri menambahkan, KPK membuka kemungkinan akan memanggil Anies terkait dugaan korupsi tersebut sebagai saksi. Kesimpulannya, klaim bahwa Anies ditetapkan menjadi tersangka adalah tidak berdasar. terkait dugaan korupsi tersebut. Terima kasih. 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 Terima kasih.